Intro Selamat pagi pemirsa, apa kabar anda di pagi hari ini? Senang sekali saya, Graciela Taime, dapat menjumpai anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi menarik dan teraktual telah berhasil dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama hari ini. Intro Tersangka kasus gratifikasi Gubernur Papua ditangkap tim KPK di sebuah restoran di kota Jayapura. Intro Kelompok kriminal bersenjata tembak pesawat dan bakar sekolah di Pegodungan Bintang. Intro Tim SAR temukan dua korban tenggelam meninggal dunia. Intro Gubernur Papua Lukas NMB ditangkap KPK di sebuah rumah makan di kota Raja, kota Jayapura selasa kemarin. Usai diringkus, NMB langsung dibawa ke markas Brimopolda, Papua, kota Raja untuk diperiksa. Penangkapan Gubernur oleh KPK mendapat respon dari pendukungnya yang menyerang polisi di depan Mako Brimop dengan batu dan panah. Bentrokan sempat terjadi beberapa saat, hingga akhirnya polisi berhasil memukul mundur sejumlah pendukung Lukas NMB. Tak lama kemudian Gubernur Papua dibawa tim KPK ke Bandara Sentani, Kabupaten Jayapura. Gubernur kemudian diterbangkan ke Jakarta melalui Base Ops Lanut Jayapura menggunakan pesawat Trigana Air yang disewa oleh KPK. Kami baru tahu setengah jam setelah itu, katanya informasinya dibawa ke Brimop. Kami tim hukum, koordinasi kami segera ke Brimop, ternyata Bapak sudah dibawa ke Bandara. Kami berusaha mencoba ke Bandara untuk menunggu Pak Gubernur, ternyata kami sudah sampai di Bandara, dia sudah terbang pas kira-kira jam 2 siang waktu Petua. Itu fakta yang kami tahu. Sikat kami sebagai tim pengajara Pak Gubernur, pertama kita mengikuti proses hukum yang ada. Kita menghormati seluruh proses penegak hukum ini. Kami tetap berharap agar Pak Gubernur setelah dijemput ini mendapat pelayanan yang baik. Karena beliau tentu masih dalam kondisi kesehatan yang kurang baik. Kapol Resta Jayapura Kota Kombes Victor Makbon mengatakan, situasi sudah terkendali dan meminta warga tidak terpancing isu, sehingga menjaga tanah Papua terus aman. Berkait dengan upaya penyelidikan hukum, berkait dengan Bapak Gubernur Lukas NMB oleh KPK, situasi masih kondusif. Tadi memang ada sewaktu pergeseran, ada kelompok-kelompok kecil yang berupaya untuk menghalangi. Tapi kelompok itu sudah bisa diberikan imbauan untuk balik ke tempatnya masing-masing, karena ini merupakan proses bagian daripada upaya penegak hukum. Jadi semua harus bisa menghormati dan prinsipnya sampai sekarang kondusif. Saya mengimbau kepada seluruh warga Kota Jayapura tetap menjaga situasi Kota Jayapura agar aman dan kondusif. Semua harus bisa menjaga jangan sampai ada upaya provokasi. Tentunya kami dari pihak kepolisian bersama TNI dan juga jajaran stakeholder lain akan melakukan terus pengamanan dalam bentuk patroli maupun yang sifatnya stasioner karena kita tetap mengantisipasi apabila ada kelompok-kelompok atau pihak-pihak yang tidak bisa menerima. Gubernur Papua Lukas NMB menjadi tersangka KPK sejak 5 September lalu karena diduga menerima gratifikasi sebesar 1 miliar rupiah dari seorang pengusaha. Saat ini KPK telah menahan pemberi uang ke Gubernur. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Kelompok kriminal bersenjata kembali berulah. Kali ini mereka kembali menembak pesawat jenis karavan milik maskapai Icaros dan membakar sekolah di Pegundungan Bintang selasa kemarin. Pesawat Icaros yang terbang dari Bovendigul tujuan Oksibil ditembak kelompok kriminal bersenjata di Bandara Oksibil saat pesawat hendak mendarat. Pesawat ditembaki dari arah ujung bandara sehingga menyebabkan pesawat gagal landing dan memilih kembali ke Bovendigul. Dari hasil pemeriksaan terdapat beberapa bekas tembakan di badan pesawat. Selain menembak pesawat, kelompok bersenjata juga membakar gedung SMK Negeri 1 Oksibil. Tidak ada korban jiwa dalam pembakaran tersebut karena siswa dan guru masih libur. Berangkat dari Tanah Merah, Bovendigul dengan rute menuju ke Oksibil, Pegundungan Bintang. Pada pukul 10.40 waktu Indonesia bagian timur, jadi sebelum landing sudah langsung gagal dan kembali ke Tanah Merah. Tidak ada korban terhadap pesawat tersebut. Perintetan daripada kejadian tersebut terjadi pembakaran satu buah gedung sekolah SMK Negeri 1 Oksibil. Pada berselang dan pukul 10.11.00, masyarakat melaporkan ke Pores, Kapores, Pegundungan Bintang, AKBP, Mawad Ustofi, Pastomi, berserta personil dan aparat dari TNP dan BRIMOB, menindaklanjuti segera menuju ke tempat kejadian perkara. Aksi yang dilakukan kelompok kriminal bersenjata ini merupakan yang kedua dalam tiga hari terakhir. Sebelumnya, kelompok kriminal bersenjata terlibat kontak tembak dengan aparat gabungan TNI-Polri pada Sabtu lalu yang mengakibatkan satu personel polisi terluka. Arthur melaporkan dari Jaipura, Papua. Tim Sar akhirnya menemukan dua korban kecelakaan laut yang menimpa perahu cepat berpenumpang 14 orang pada Sabtu malam, sehingga total korban yang meninggal akibat kecelakaan ini menjadi tiga orang. Salah satu jasad korban ditemukan pada hari kedua pencarian di Kampung Mansesi, Distrik Pulau Karudo, Kabupaten Kepulauan Yapen. Jasad ditemukan warga setempat terdampar pada Senin siang. Korban teridentifikasi bernama Serda Tommy Carter, anggota Koramil 17-0905 Barapasi, yang langsung dievakuasi ke kapal KRI Alba Korah dan langsung dibawa ke Serui. Kapolres Kepulauan Yapen mengatakan hingga saat ini tim gabungan masih terus melakukan pencarian terhadap satu korban lain. Dan hari ini juga kami terus melakukan pencarian dengan menggunakan speed polairut. Dari 14 penumpang yang hilang, 13 sudah diketemukan dan satu masih dalam pencarian. Dari 13 penumpang, 10 dinyatakan selamat dan 3 orang meninggal. Terakhir yang pertama baru selesai kami evakuasi menuju ke pihak untuk selanjutnya diterbang ke Sumatera Barat untuk dikembangkan kepada keluarganya. Bila mana mengetahui adanya korban agar terus menginformasikan kepada pihak kepolisian untuk ditindaklanjuti. Sementara itu penjabat Bupati Kepulauan Yapen memastikan tim Satgas tanggap bencana Yapen akan terus berupaya melakukan pencarian terhadap satu korban lagi yang belum ditemukan. Ia menghimbau kepada seluruh masyarakat agar waspada karena cuaca saat ini buruk. Dan hari ini saya juga menghimbau sebagai pemerintah agar masyarakat baik yang melakukan perjalanan antar pulau, antar wilayah, tetapi juga para nelayan. Supaya memperhatikan suasana cuaca yang selalu terus berubah-berubah. Sehingga kita bisa mengantisipasi jangan lagi sampai kemudian ada korban. Ini akan bekerja sampai semua korban ini ditemukan. Kemudian yang mengalami perawatan di rumah sakit pun harus kita pastikan semua dalam keadaan aman dan sehat bisa dikembalikan ke keluarganya masing-masing. Di hari yang sama, satu jasad korban bernama Serda Arafat Wawini diberangkatkan menggunakan kapal Dobon Solo menuju ke kota Sorong untuk diserahkan kepada keluarganya di Fakfak. Sore harinya, jasad Serda Tommy Carter diberangkatkan menggunakan helikopter menuju kota Biak. Gelombang tinggi menghantam speedboot yang ditumpangi tujuh tentara dan tujuh warga sipil. Mereka hendak menuju ke Kabupaten Mambramoraya pada Sabtu malam. Sepuluh orang berhasil menyelamatkan diri. Tiga orang meninggal dunia dan satu orang lagi masih dalam pencarian. Dari Kabupaten Yapen, Eman melaporkan. Gempa yang berpusat di Maluku Tenggara Barat pada selasa dini hari kemarin juga dirasakan warga merauke. Gempa berkekuatan 7,9 skala Richter membuat warga panik dan terbangun dari tidur karena guncangan terasa lebih dari 3 menit. Tidur sih, cuman kan ngelilir bangun, goyang-goyang. Nah, ibu merasakan cukup kencang ya? Iya, kencang lama juga sih. Ada berapa menit kira-kira, ibu? Ada sekitar 5 menitan ada. Iya, kencang terus pelan. Ibu sempat panik nggak? Enggak sih, karena kebetulan saya sudah berapa kali sempat kena gempa. Jadi sudah nggak panik banget. Ibu sudah tahu tidak asal gempa itu dari mana? Tadi pagi sih ada yang bilang dari, lihat statusnya ada yang bilang dari daerah Maluku, ada yang bilang di rumah- rumahnya dimati. Belum dulu baca berita pagi sekali sih. Sementara itu hingga selasa pagi, menurut laporan Badan Penanggulangan Bencana Kota Sorong, tidak ada bangunan yang rusak dan warga yang mengungsi akibat gempa. Saat ini aktivitas warga di Kota Sorong, Papua Barat Daya berlangsung normal. Siswa tetap bersekolah dan perkantoran berjalan seperti biasa. Begitu juga dengan aktivitas penyeberangan antar pulau yang terpantau aman dan lancar. Kita bersyukur bahwa wilayah Papua dan Papua Barat tidak masuk dalam potensi tsunami, baik itu siaga atau waspada. Jadi kita tetap waspada saja. Masyarakat di wilayah pesisir juga kita ingin tahu untuk sementara menghindari berada di daerah berdekatan dengan laut. Komisi sampai dengan pagi hari ini, informasi dari BMKG terkait dengan gempa susulan, dilaporkan sampai pada pencaputan status tsunami tadi pagi hanya tiga kali gempa susulan dan ditukur wangitudanya semakin menurun, sudah di 5,4. Saya menghimpau warga masyarakat untuk tetap mengupdate terkait informasi gempa bumi ini langsung dari lembaga yang berwenang, BMKG, dalam hal ini, sehingga tidak termakan oleh berita hoax yang terjadi. Jadi mengupdate informasi gempa yang terkini itu semua dari lembaga terkait, tidak mendengarkan informasi-informasi lainnya dari orang-orang yang tidak berkompeten untuk mengeluarkan informasi gempa. Kemudian lagu masyarakat untuk sorong sekali lagi bahwa gempa bumi ini adalah salah satu bencana yang tidak bisa dideteksi oleh siapapun, oleh alat apapun pada saat terjadi. Nanti setelah terjadi gempa baru, alat sespografnya mendeteksi kedalaman dan kekuatan gempa. Sehingga kami terus menghimpau masyarakat untuk waspada terhadap bencana gempa bumi, yaitu dengan mengenal potensi bencana yang ada di wilayah tempat tinggal atau tempat bekerja, kemudian mengetahui jalur evakuasi, kemudian siapa-siapa yang harus dievakuasi. Jadi yang masuk dalam prioritas evakuasi ketika terjadi bencana itu adalah kelompok rentan yang kita sebut dengan lansia, kemudian orang sakit, orang hamil, anak-anak. Itu adalah kelompok-kelompok rentan yang orang cacat. Itu yang harus segera dievakuasi ketika terjadi gempa bumi. Herlin menghimbau agar warga kota Sorong untuk selalu waspada dan terus mendapatkan informasi perkembangan gempa bumi dari sumber yang terpercaya. Muhammad Ritwan dan Topan melaporkan dari Merauke dan kota Sorong. Permainan Lato-Lato saat ini tengah marak. Permainan yang pernah populer di era tahun 80-an tersebut kini digemari tua dan muda, apalagi anak-anak. Belakangan, permainan ini masuk hingga ke sekolah-sekolah di Merauke. Siswa tidak segan membawa Lato-Lato ke sekolah. Seperti yang dilakukan siswa SD Yapis II Merauke. Suara yang ditimbulkan permainan ini dirasakan para guru mulai mengganggu aktivitas belajar. Guru SD Yapis Merauke, Widjawati mengatakan sekolah melarang siswa membawa Lato-Lato ke sekolah. SD Yapis II ini sekarang kan dilarang, Bu Guru ya? Kenapa, Bu Guru? Karena mengganggu bising suaranya. Selain itu, anak-anak gimana ya tidak perhatikan pelajaran. Dia pakai pelajaran. Maunya main tok-tok saja. Oh gitu. Nah, kalau antainya ada anak murid yang bawa, seperti apa, Bu? Nantinya? Untuk hari ini, dan kemarin kami tahu, kalau seandainya hari ini membawa akan dikita. Akan dikita, Bu ya? Jadi silat tidak dikembalikan lagi, Bu? Tidak. Tidak ya? Selain bising, permainan Lato-Lato juga menyebabkan banyak anak-anak harus dirawat di rumah sakit akibat terkena pantulan keras bandul plastik dari permainan ini. Terlepas dari itu, Lato-Lato menjadi fenomena menarik. Permainan sederhana ini ternyata bisa mengalihkan perhatian anak-anak dari kecanduan bermain dengan telepon genggam. Muhammad Rituan, melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Polisi kembali menggerebek sebuah rumah di kawasan Pasar Baru Mopah, Merauke yang dijadikan tempat untuk memproduksi minuman keras lokal jenis sopi. Polisi menyita ratusan liter sopi yang sudah siap untuk dijual beserta alat untuk membuat sopi, seperti kompor, panci, atau dandang, serta tali plastik. Selain itu, polisi juga menangkap dua warga di kawasan Jalan Yosudarso yang menjual miras jenis sopi. Yang diduga ada penjualan, TKP-nya berada di belakang kantor Sabah Andar ya. Di sana ada perumahan-perumahan di dalam. Di situ ada salah satu ibu yang melakukan penjualan. Kemudian dilakukan pengecekan dan ibu ini mengaku bahwa minuman itu didatangkan oleh temannya dari Mangga Dua. Kemudian dari situ pengimbangan, ternyata minuman itu didrop oleh temannya dari Mangga Dua. Sehingga rekan dari Polsekapi Tiga Laut gabungan dengan narkoba langsung mendatangi TKP di Mangga Dua dan betul menemukan di situ alat-alat masak, kemudian sopi dengan bahan bakunya. Semua sudah disita dan dibawa ke Polres untuk diamankan. Razia terhadap peredaran miras lokal ini kerap dilakukan, namun para pedagang miras lokal terus bermunculan dan tidak jerah. Tidak jarang aparat harus bermain kucing-kucingan karena para pedagang cerdik mengelabui petugas. Muhammad Rituan melaporkan dari Marauke, Papua Selatan. Panglima dan Kapolri tiba di Timika Selasa kemarin di Bandara Moses, Kilangin. Kedua jenderal itu langsung melakukan rapat secara tertutup di gedung milik lanut Timika. Usai rapat, Panglima dan Kapolri juga melihat alutsista milik TNI Polri. Panglima TNI Yudho Margono mengatakan, kehadirannya di Papua guna memberikan dukungan moril kepada prajurit agar mereka dapat menjalankan tugas dengan baik, serta selalu mendukung program pemerintah dalam pembangunan di Papua. Terkait teror KKB yang kerap terjadi, Panglima menyatakan belum ada penambahan pasukan. Para prajurit yang menurunkan di Papua ini dapat kita penuhi, prajurit dapat meningkat morilnya, sehingga dapat menjaga masyarakat Papua ini, dan juga menegasana-perasarana yang pemerintah tetapkan dibangun di Papua ini dapat mendukung pelancaran semua pembangunan yang diperhatikan dari pusat, dapat menaksana dengan baik amat dan lancar, sehingga dapat dinikmati oleh masyarakat Papua untuk maju ke depan dengan cepat dan baik. Juga harus tegas, disamping humanis, dia melaksanakan jatuhan pembinaan teritorial, disamping itu mereka juga harus menjaga keamanan masyarakat dari gantuan KKB yang ada. Makanya kami dantang ke sini tadi, untuk meyakinkan para prajurit-prajurit juga harus di lapangan, yang mereka bisa melaksanakan tugasnya dengan baik, dan tentunya dengan gangguan-gangguan yang ada, kita harus siap menanggati dengan tugas. Kita tak muka langsung dengan persenil-persenil kita, baik tadi di Papua dan hari ini, dikirimkan untuk memastikan bahwa seluruh anggota siap melaksanakan tugas. Jadi terkait dengan kegiatan operasi di tahun 2023, kali ini ada dua pendekatan, yang utama pendekatan kesejahteraan, kita laksanakan dengan Sandi Operasi Rasaka, sementara pendekatan, pendekatan hukum, khususnya terhadap kelompok kriminal bersenjata yang melakukan aksi, kita turunkan tim dengan Sandi dan Mekateras. Dua tim ini tentunya terus kita gerakkan untuk melaksanakan tugas di satu sisi, ada kebijakan-kebijakan pemerintah pusat, terkait dengan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua yang harus kita kawal, termasuk juga pemekaran wilayah dengan adanya DOB, yang tentunya ini semua menjadi bagian yang harus diamankan, dan disitulah kehadiran BNI Polri. Panglima dan Kapolri juga melakukan rapat tertutup dengan sejumlah tokoh masyarakat, tokoh agama, perempuan dan pemuda di Rimba Papua Hotel. Usai berkunjung ke Timika, Panglima dan Kapolri akan bertolak ke Manokwari dan Sorong, Papua Barat Dayah. Dari Mimika, Papua Tengah, Igo Bat Memolin, melaporkan. Lapas kelas 2B Merauke kembali ke Colongan. Beberapa hari lalu, dua pehuni lapas ini berhasil melarikan diri dengan memanjat tembok setinggi 4 meter. Hingga saat ini kedua napi tersebut masih buron. Kapolres Merauke AKBP Sandi Sultan berharap, Kalapas selaku penanggung jawab lapas memberikan sanksi tegas, sehingga memberikan efek jerah bagi para petugas lapas yang lalai dan bersalah dalam kasus ini. Kaitan dengan pemberian sanksi kepada personil yang melaksanakan tugas pada saat itu di lapas. Itu sudah saya sampaikan sama Pak Kalapas langsung. Ya, kalau bisa Pak Kalapas untuk memberikan efek jerah dan disiplin daripada personil melaksanakan tugas, itu ada. Baik itu administrasi maupun juga sanksi disiplin. Itu dia. Jadi, ada efeknya, jangan sampai tidak berefek, dikarenakan kejadian ini kan tidak cuma satu kali ini saja, tapi itu berulang. Nah, itu yang saya sampaikan. Ya, untuk pemberian sanksi. Kalaupun dia berprestasi, diberikan reward juga. Ada rewardnya, jadi seimbang. Dalam pembinaan personil, itu ada reward dan punishment. Jadi, itu akan seimbang. Selain kelalaian petugas, kondisi lapas juga sudah memprihatinkan. Bangunan sudah tidak layak dan sejak lama tidak pernah direnovasi. Selain itu, kapasitas lapas sudah tidak cukup untuk menampung jumlah narapidana yang setiap tahun jumlahnya terus bertambah. Muhammad Ritwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Bupati Romanus Maraka meminta warga Merauke tetap tenang dan menjalin persaudaraan memasuki tahun 2023 yang kerap disebut tahun politik yang penuh dengan gejolat dan ancaman perpecahan menjelang Pilpres 2024. Romanus meminta warga tetap beraktifitas seperti biasa dan tidak terpengaruh dengan para politisi atau partai yang saat ini tengah mencari koalisi yang tepat dan mengusung para calon untuk maju dalam Pilpres 2024. Baik untuk legislatif, maupun untuk persiapan Pilkada nanti bulan November. Pemilihan Bupati, Pemilihan Gubernur. Nah, sebagai pimpinan daerah, saya mengimbau kepada seluruh masyarakat Merauke di Kabupaten Merauke. Tetap satu pertama, menjaga persaudaraan. Persaudaraan sejati kita yang sudah kita ikat dalam seboyan. Isakot Gekai, Isakot Kai, satu hati, satu tujuan. Mari kita jaga dengan penuh kasih sayang. Sayang satu sama lain. Hargai satu sama lain. Yang kedua, kita tidak boleh terprovokasi dengan segala isu yang dalam rangka politik orang menyampaikan. Karena Anda sebagai pemilih boleh mendengar dan nanti keputusannya Anda yang lakukan, dibilih suara. Romanus berharap masyarakat Merauke lebih dewasa dalam berpolitik dan tidak mudah terprovokasi serta terpengaruh dengan berita-berita hoaks yang mengarah kepada perpecahan. Berbagai pihak berharap, Pilpres dan Pilek 2024 berjalan dengan aman dan lancar dan tidak seperti Pilek 2019 yang mengarah ke perpecahan. Muhammad Rituan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Gerasila Taime, mewakili tim kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih, selamat beraktifitas, sampai jumpa. Wanyambe. Terima kasih. 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 Terima kasih.